Kucing Kampung Kucing non-ras Mayoritas kucing yang ada di dunia adalah mogi guys. Walaupun sudah hidup sejak zaman dahulu, silsilah kucing non-ras ini sulit untuk ditentukan. Namun banyak para ahli yang percaya bahwa mereka adalah keturunan kucing biar Afrika, yakni Felis Silvestris Libica. Tak seperti kucing ras ya guys, mogi memiliki karakteristik yang sangat beragam. Ada yang termasuk kucing tabi atau bercorak garis, kucing hitam, putih, dan yang berbulu pendek, dan ada pula yang berbulu panjang. Membahas mengenai mogi cat nih guys, kali ini info gila akan membahas mengenai beberapa fakta menarik mengenai mogi cat atau kucing kampung. So, kalau kamu penasaran yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Sejarah Kucing Kampung Kamu mungkin seringkali bertanya-tanya nih guys, dari mana sih kucing kampung berasal? Nah, beda dengan jenis kucing pedigree ya guys, yang asal-usulnya bisa dilacak. Kucing ini gak punya sejarah yang jelas. Ini dikarenakan ada banyak banget genetik dari jenis-jenis kucing yang berbeda di dalam tubuh simeong. Makanya gak heran kamu sering lihat kucing dengan karakteristik tertentu yang mirip dengan kucing persia. Misalnya, dari segi bulunya yang lebih panjang dan juga tebal. Tapi, kucing ini dipercaya sudah menjadi teman yang menemani peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, kucing-kucing ini umumnya dibawa serta oleh para pelaut buat berpetualang ke benua atau negara tetangga. Mereka punya peranan penting dalam melindungi stok makanan di dalam kapal dari serangan tikus nih guys. Sesampainya di pulau tujuan, kucing-kucing itu berkembang biak dengan kucing-kucing jalanan setempat. Jadilah percampuran genetik unik yang melahirkan kucing kampung dengan karakteristik gen yang bercampur baur. Walaupun asal-muasa kucing yang satu ini sulit diteteksi, tapi banyak ahli yang berpendapat kalau kucing ini masih punya ikatan darah dengan jenis kucing hutan liar asal Afrika. Jenis Kucing Kampung Beda dari kucing pedigree seperti persia, mankind, dan juga russian blue, kucing kampung berkembang biak dengan sesuka hati mereka ya guys. Jadi semua karakteristik gen dari segala macam ras, ada kalanya bisa kamu temukan pada beberapa jenis kucing ini. Umumnya terdiri dari jenis shorthard cat atau kucing berbulu pendek. Tapi ada kalanya terjadi perkawinan antara kucing ini dengan kucing berbulu panjang. Alhasil, muncullah jenis kucing kampung berbulu panjang atau semi panjang. Variasi warna dan karakternya juga lebih berwarna dibandingkan kucing ras asli guys. Nah kalau kamu suka kejutan, kamu cocok deh pelihara kucing kampung dengan sifatnya yang gak terduga ini alias random. Dari segi dan penampilan Nah sekarang mari kita bahas dan juga membandingkan kucing ras dan atau kucing kampung alias mogi. Aspek pertama yang harus kamu ketahui adalah dari segi jenis dan penampilan mereka ya guys. Seperti yang kita tahu ada banyak jenis kucing ras di dunia ini. Mulai dari Persia, British Shorthair, Sphinx, America Boat Tail, Burmas, dan masih banyak lagi nih guys. Setiap ras memiliki penampilan yang berbeda-beda. Misalnya Persia yang terkenal dengan hidungnya yang datar, kemudian Anggora dengan bulu panjangnya, atau bahkan Sphinx si kucing tanpa bulu. Sedangkan untuk kucing kampung alias mogi, mereka hanya bisa dibedakan menurut panjang bulunya saja. Mogi berbulu pendek biasa disebut sebagai domestic short hair. Sedangkan yang berbulu panjang adalah domestic long hair. Kucing kampung juga memiliki corak dan warna bulu yang beragam ya guys. Namun selebihnya tidak ada karakteristik lain yang mencolok. Jadi dari segi penampilan, kucing ras cenderung lebih unik, bervariasi, dan di mata sebagian orang mungkin lebih menarik ketimbang kucing kampung. Namun kalian juga harus tahu nih, untuk kucing kampung ternyata ada beberapa jenis warna ataupun bulu ya guys. Yang pertama ada kucing abu hitam. Mungkin inilah jenis yang paling banyak kalian jumpai. Beberapa jenis kucing kampung dengan warna ini memiliki corak dan perpaduan warna lain. Sebagian besar akan berwarna abu hitam, tapi jarang kamu akan menemukan warna abu putih atau abu oren. Selanjutnya ada kucing hitam putih nih guys. Selain warna dasar abu, kucing kampung di Indonesia juga banyak yang memiliki warna dasar hitam. Kucing ini menjadi lebih mengemaskan dengan sedikit warna putih di beberapa bagian tubuhnya. Nah selanjutnya ada kucing hitam. Kucing kampung warna hitam juga merupakan hewan peliharaan yang mengemaskan. Terlebih lagi warna hitam polos cukup jarang loh. Dan tentunya memudahkan kamu untuk mendeteksi keberadaan kucing kampung milikmu. Selanjutnya ada kucing putih. Nah jenis yang satu ini lebih sering menarik perhatian para perempuan karena warnanya yang bersih. Namun kamu perlu ekstra rajin ya untuk mematikannya setelah dia bermain di luar rumah. Dan yang terakhir ada kucing tiga warna. Perpaduan tiga warna di tubuh kucing kampung juga sering terjadi loh guys. Biasanya kucing dengan perpaduan tiga warna ini berjenis kelamin betina. Tiga warna tersebut didapat dari persilangan kucing kampung yang memiliki warna yang berbeda pastinya. Perilaku Hmm ngomong-ngomong bagaimana ya guys dengan perilaku kucing mogi? Nah dilansir dari Omlet secara general nih kucing ras cenderung lebih penyayang dan tidak agresif jika dibandingkan dengan kucing kampung. Namun perlu diingat bahwa mereka juga mewarisi sisi psikologis para pendahulunya ya guys. Contohnya kucing siamse cenderung menjadi pembuat masalah di rumah sehingga memelihara mereka dengan jumlah lebih dari satu itu tidak disarankan. Kebaliknya kucing menkun cenderung lebih tenang dan pendiam. Sementara itu kucing mogi memiliki sifat dan perilaku yang sulit ditebak guys. Sebab kita tidak tahu siapa induknya. Mereka juga cenderung lebih agresif karena biasa hidup secara mandiri. Namun sisi baiknya mogi adalah jenis kucing yang pintar dan tidak merepotkan majikan dengan perilakunya. Kelebihan dari kucing ras adalah kamu bisa memilih jenis kucing yang perilakunya sesuai dengan keinginan kamu. Sedangkan jika kamu menginginkan kucing yang mandiri dan tidak merepotkan, mogi tentu bisa memberikan hal itu. Selain itu, kucing kampung juga salah satu hewan yang pandai bergaul dengan kucing-kucing lainnya. Mereka akan kawin dengan banyak kucing sehingga membuat populasinya semakin bertambah. Sialnya lagi, kalau populasi yang bertambah tersebut adalah kucing kampung milik kamu. Bukan hanya 2 atau 3 ekor saja yang bertambah, kamu bisa dihadiahi 5 anak kucing kampung di rumah atau dia kawin dengan kucing lainnya loh guys. Segi Kesehatan Kucing ras tak hanya mewarisi karakter fisik dan juga psikologi saja dari pendahulunya nih guys. Mereka juga memiliki berbagai masalah kesehatan. Nah, dilansir rei cat care, hal ini terjadi karena mereka mendapatkan gen-gen abnormal yang diwariskan secara turun-temurun. Contohnya, kucing mancin memiliki resiko tinggi terhadap osteoartitis atau radang sendi karena kakinya yang pendek. Nah, sedangkan regdol lebih rentan terserang hypertrophic cardiomyopathy yakni penyakit jantung yang bisa menimbulkan gagal jantung. Hal seperti ini ternyata tidak akan kamu temukan pada mogi atau si kucing kampung. Mereka adalah kucing yang tahan banting guys dan cenderung lebih kuat karena tidak mewarisi penyakit turunan apapun. Nah, inilah alasannya. Kenapa kucing kampung memiliki rentang usia yang lebih panjang daripada kucing ras? Mereka bisa hidup hingga belasan tahun loh guys. Segi Perawatan Dari segi perawatan, bisakah kamu menebak siapa yang lebih merepotkan? Yaps, benar sekali, kucing ras. Mereka memiliki karakteristik fisik yang beragam sehingga kamu harus menyesuaikan perawatan dengan faktor tersebut. Contohnya nih, antara sping dan anggora. Tentu perawatannya berbeda bukan? Sping tak memiliki bulu sedangkan anggora memiliki bulu panjang. Kamu harus memastikan kulit sping tidak berjamur dan terbakar sinar matahari. Sementara pemilik anggora harus pandai merawat bulunya yang panjang agar tidak kusut dan rontok. Tak hanya dari bulunya saja loh guys. Sebagian kucing ras ternyata memiliki pola diet tertentu yang harus kamu ikuti. Misalnya, bengal. Si kucing besar ini keturunan dari kucing hutan. Sehingga kamu harus memberinya makanan segar sesekali seperti ayam mentah. Sementara itu, perawatan kucing kampung cenderung lebih mudah bukan? Kamu hanya perlu memastikan tubuhnya bersih, bebas dari kutu, serta mendapatkan nutrisi yang cukup. Kucing ras memang lebih high maintenance atau membutuhkan perawatan lebih dibandingkan kucing kampung. Kamu harus tahu apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan agar mereka bisa hidup dengan baik. Jadi kalau mau simple, Mogiket adalah solusi terbaik guys untuk kamu pelihara. Perbandingan biaya yang perlu dikeluarkan Nah, dari segi biaya nih guys, tentu saja memelihara kucing ras membutuhkan lebih banyak uang. Mulai dari biaya adopsi, perawatan, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Mogiket yang cenderung lebih apa adanya nih guys. Dari penjelasan tadi, terlihat bahwa kucing ras dan mogi memiliki kelemahan dan keunggulan yang berbeda-beda bukan? Jika kamu bingung ingin pelihara yang mana, coba sesuaikan aja dengan keadaan kamu sekarang. Jika kamu memiliki waktu dan biaya lebih untuk memelihara kucing, maka kamu bisa mengadopsi kucing ras. Namun jika kamu memiliki biaya terbatas, tentu kamu bisa memelihara kucing kampung. Jangan lupa juga untuk gunakan aspek-aspek lain seperti penjelasan ataupun hal yang sudah jelaskan tadi sebagai bahan pertimbangan ya guys. Nah, jadi gimana nih guys pendapatmu tentang Mogiket yang sering kamu temui di mana-mana? Kalau menurut aku sih, Mogiket emang lebih simpel ya guys untuk kita urus. Tapi gimana nih menurut kamu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah huasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!